Hai hari ini Miss mau jelasin buat kelas ini 22 masuk ke lesson 13 dibuka dulu bukunya Oke jadi lesson 13 ini kita berada tentang Enso itu maksudnya gimana sih Miss Nah jadi ada dua kalimat yang menyatakan informasi itu sama jadi piglet is happy Winnie is happy jadi dua-duanya happy daripada kamu bikin dua kalimat jadi panjang gini kita bisa bikin jadi satu kalimat dengan tambahan Enso nah gimana cara pakenya jadi gini piglet is happy and so is Winnie gini caranya jadi tetap paling pertama ditulis piglet is happy tambah Enso is Winnie jadi siapa yang sama-sama happy lagi situ tapi ya oke contoh kedua misalnya you are handsome ini masih dua kalimat kan dan jadinya panjang kalau jadikan tambah Enso jadi you are handsome and so is he jadi you are handsome and so is he jadinya satu kalimat dan lebih pendek tambah Enso Halo saya Jovita saya seorang guru hello my name is Andrek, I am a teacher konnichiwa kotashi namwewa barukades kotashiwa kyo si ves nihao wojau lani woceloz jerawat Ketika Anda menonton video kami, Anda mendukung pelajaran kami. Channel ini adalah salah satu kejahatan kami untuk membuat program pengumuman bahasa Inggris dan komputer di institusi kami. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton